Bunda sabar, Bunda harus kuat, ya aku langsung diem, langsung jatuh, langsung teriak, Bumi di kamar. Bunda waktu mendengar kabar Mas Romy yang mendengar? Sok banget, sok banget, kaget, kayak gak percaya, karena malam Sabtu saya sama Almarhum masih video call, dari hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat, saya masih chat-chat WA, gitu kan, terus, eh serasa, serasa Rabu, Kamis, Jumat, saya masih chat-chat WA, malam Sabtunya dia telefon saya, dia video call, nanya-nanya kaki saya gimana, terus nanya saya udah, apa anak-anak, anak gimana, terus anak-anak gimana juga sama bapaknya, gitu, udah sih nanya-nanya itu aja, terus kita ya berkelakar aja, ngobrol-ngobrol lucu-lucu aja sama beliau, sampai 1 jam, dari jam 8 sampai jam 9, terus dia juga, kalau jam 9 kita kan, misalnya jam 10, dia bilang, ay, aku udah ngantuk banget nih, aku udah, alhamdulillah nih, udah bisa, udah bisa, dimermin nih mataku, karena kemarin 4 hari kan dia, insomnia kan, gak bisa tidur, makanya dia waktu 4 hari itu, ya dari jam berapa itu, dari habis maghrib itu, handphone mati, gitu loh, karena dia gak mau, malam itu diganggu dengan suara handphone atau apa, gitu, makanya dia juga bilang sama saya, saya minta maaf, kalau 4 hari ini, saya gak bisa hubungin kamu, karena memang, saya matikan handphone, gitu, gitu, ini baru saya hidupkan, ya memang, saya udah, saya udah agak, udah bisa lah, untuk saya mermin mata saya, gitu, saya bilang, yaudah, asal jangan gak keterusan aja, ya, saya mana tau omongan saya, ya, saya mana tau itu omongan saya, omongan yang bener, ya kita kan gak tau ya, pada saat itu, gitu, maksudnya, itu kan omongan berkelakar, gitu kan, tadi, gak ada feeling kesana, kan saya tidak membayangkan kesana, gitu loh, saya tidak membayangkan kalau ada apa gak, saya gak, malam-malam Sabtu juga, kita masih ngobrol sama sama almalum juga, masih baik-baik aja, dia juga masih seger, hari Sabtu paginya, dia juga masih seger, kan masih lara ria, masih jogging di pantai kute, kan, tiba-tiba jam 1 kurang, saya dapat kabar bahwa Romy udah gak ada, itu langsung saya antara percaya dan gak, gak, sampai saya marah juga sama yang hubungin saya, si Dev, Dev, lo angkat telpon gue sekarang, aku bilang kayak gitu, jangan lo udah ngabarin gue, tapi lo menghilang, ini ada apa, gitu loh, bun, enggak, bun, ini Romy bener-bener meninggal, gitu kan, yang bener, gini-gini, iya, ini aku lagi ngurus-ngurusin, gitu kan, bunda sabar, bunda harus kuat, gitu, ya, aku langsung diem, langsung jatuh, langsung teriak, aku mirip kamar, gitu, Saat komunikasi terakhir dengan Bang Romy, dia masih ujung tanya, gak ada, malah kan, dia cuma bilang, aku lagi kena insomnia, itu aja, itu aja, dia gak ngomong, aku bilang, tapi yang lain sehat kan, Alhamdulillah, sehat lah, Alhamdulillah, baik dan selalu sehat, dia selalu, dia selalu kalau ngomong, gimana mas, kabarnya, Alhamdulillah, aku baik dan sehat, selalu dia cuma ucapannya kayak gitu, gak pernah yang sakit, aku lagi begini nih, enggak, gitu, dan itu pun baru kali itu dia ngomong, aku 4 hari baru kena insomnia, nih, cuman kena insomnia, enggak, yang lain dia gak ngomong, yang sakit apa dia gak ngomong, Berarti emang gak tau kalau ada riwayat jantung? Enggak, riwayatnya sesak nafas, pengen jantung, jadi sebenernya dia punya riwayat itu, aku tau, aku tau, makanya waktu kemarin di Jakarta, aku sampai waktu dia mau ke Jakarta itu kan, obat kamu jangan lupa, dibawa, aku bilang gitu, terus, ya, kalaupun gak aku bawa kan disini banyak apotik kan, katanya gitu, ya, tapi kan minimal kamu dalam perjalanan udah ada stok obat, karena kan memang dia bilang, sesak nafasnya itu di atas levelnya saya, emang saya punya sesak nafas juga? Tapi waktu itu kan dia pernah ada di hotel kan, gitu, terus ngeliat saya di meja ada obat sesak nafas saya, salbut tamol yang 2 mili, kata dia bilang gini, kamu 2 mili berarti masih rendah, kalau aku aja aku udah 4 mili, kata dia gitu, jadi memang dia punya riwayat sesak nafas, dan yang aku dapet kabar itu kemarin juga itu bukan jantung, sesak nafas, tapi gak tau lah ya, kalau periksa, apa, dari anak tesi, dari dokter aku gak tau ya, gitu loh, cuman kan itu denger kabar dari temennya, kan, gitu, memang dia sesak nafas, jadi berangkat dari rumah itu ke klinik itu sendiri, naik motor, gitu, biasanya kan dia minta ditemenin sama temennya, atau siapalah, gitu, ini dia benar-benar sendiri, sampai diaktar pun, ngeluarin kartu-kartu anggota klinik itu juga dia udah sempet ngeluarin, terus sempet udah di oksigen apa, kan sempet pingsan kan, nah udah, udah di oksigen apa, udah kesadar tuh, dokternya pikir, mungkin atau apa, aku udah dapet kabar ya, dapet kabar, bukan aku menyalahkan dokter, bukan, bukan aku menyalahkan dokternya, jadi udah dikelihatan udah sehat, maksudnya gak ada apa-apa, ditinggallah ke pasien berikutnya, ternyata ada serangan sesak nafas kedua, dan itu sesak nafas kedua itu yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, langsung ampal, langsung lah, gak ada, jadi dadakan banget. Sampai jumpa.